Aduh, Dariqo, nenggera deh Luar biasa lah Dari dulu sampe hari ini, cuma ada 4 biji di dunia 400 ribu 200 ribu, 200 juta 28 ribu 2 miliar, 100 juta guys, di depan Halo guys, selamat menikmati Selamat menikmati, selamat menikmati Selamat datang kembali di channel Minisa Putra Guys, hari ini gue mau bikin vlog bersama Kochen Katanya sih master biliar, menurut gue sih Biasa aja, jadi guys Gue sama Kochen akan bertanding biliar Kira-kira siapa diantara kita berdua Yang benar-benar petarung sejati di meja biliar Ko, kita mainin satu games Nanti dulu tanya-tanya sekutar Kok-kok kan hobinya stick biliar Guys, jadi ada stick biliar yang harganya Sampe ratusan juta, percaya gak guys? Kalau menurut gue sih, gue belum percaya Karena gue belum tanya, secara langsung sama Kochen Nah, Kochen ini adalah suami dari Ini dia yang punya BSD Kapitri Saulten Sorry, ada orang Malaysia juga Sorry, what's your name? Maria Maria, where from? Malaysia I'm from Indonesia I'm from Indonesia Maria, thanks to meet you to you Right now Guys, lihat pertandingan gue sama Kochen Tapi gue kasih bocoran sedikit aja Nih, sedikit aja guys Tuh, lihat guys Nanti gue akan tanya-tanya Stick biliar katanya ada ratusan juta guys Oke guys, lihat game pertama Masuklah Ko Nggak ada Tuh guys Tuh guys Aduh Dari Ko Nenggera deh Nih langgan nih Masih jauh Oke, masih jauh Jadi kita main bola 8 guys Jadi ada 15 bola Tinggal kita yang memilih antara bola kecil atau besarnya Jadi kalau bola kecil dari 1 sampai 7 Endingnya 8 Kalau bola besar dari 9 sampai 15 Endingnya 8 ya Ko Kok belum ada masuk? Belum Oke, tinggal gue pilih antara bola besar atau kecil Iya, kalau nggak Orang kalian bisa lihat juga ya Solid dan striped Yang ini kan solid Ada stripednya Yang ini ada stripednya kan semua Ada stripednya tuh Blank Blank atau solid Gitu aja Jadi kalau kita masukin solid Kita masukin solid semua Solid semua Kalau yang belak Solid itu gede semua ya Solid kecil Eh solid, sorry Kecil nggak ada blanknya Iya Oke, kalau ada blanknya berarti besar Besar Kecil-kecil lah Gampang Kalau kayaknya Ini apa? Masuk Gile Gila Gila Luar biasa Luar biasa Wadi sticknya yang bagus Good Ini apa? Cok Coknya kita taruh kantong guys 400 ribu Hah? 400 ribu Satu? Iya Coknya satunya 400 ribu Kalau perlu deh FGIS Kita agen dulu Eee Kita itu punya Eee Agen mesh di Indonesia itu yang pertama kita banggil Agen mesh itu apa? Biar masyarakat Indonesia tau Mes itu Eee Hermesnya itu deh Hermesnya Stickbiler deh Gitu Maksudnya apa nih? Termahal di Stickbiler Di kelasnya Oke Lalu Yang pedang agennya itu Mister Cencen Oh jadi guys Mister Cencen ini adalah Atau koko Cencen ini adalah Agen atau showroom Untuk jual Jual stickbiler yang harganya fantastis guys Yang tadi waktu ini sempet kasih bocoran sedikit Itu harganya beneran ada yang Puluhan juta sampai ratusan juta guys Nama Agennya apa bu? MGI 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 Tunggu harus Stick Bola 12 sama 8 doang guys Jadi kokotnya masih banyak bolanya kok Masih banyak banget Yah, kokok akbar Oh my god Aduh Ini Luar biasa Stiknya bagus tuh Bill Stiknya bagus sih Guys Bolanya 8 doang guys Lihat Masuk Yah, ini yang lain sangat jauh Kalah tentu deh Kalau udah terakhir Bola terakhir udah kalah Udah kalah Guys Bapak nanya dari Willysa Putra guys Koko Boleh tanya sebentar kok Jadi Koko ini adalah agen Stikbiliar di Indonesia Tadi Koko sempet bilang sama gue guys Katanya Produsen dari luar negeri Kurang percaya Bener dong Kurang percaya untuk dijual belikan di Indonesia Karena harganya sangat mahal Karena harganya sangat mahal Dan karena kepercayaan Keyakinan Koko Untuk menjual barang-barang mahal Di Indonesia Jadi peminatnya banyak banget ya kok ya Malah lebih Peminatnya lebih banyak Yang harganya mahal ya kok ya Exit semuanya Jadi saya tuh sekarang udah bulu 2 tahun Dan ini habis semua Itu kini-kini banget apa Laris banget Yang mahal-mahal tuh Jadi faktor saya nih Pak Yang principle nya Dia sampai kaget-kaget Kok bisa ya di Indonesia Jadi malah di Indonesia Orang-orang Indonesia malah Mencari stick yang bener-bener harganya sangat-sangat Fantastis Ini hargan ratusan juta Banyak peminatnya guys Nah kok Kalau ngomongin masalah stick ratusan juta atau pulang juta Stick yang paling mahal dan paling murah dulu Menurut Koko disini yang mana kok? Coba pilih Ini yang paling murah Ini pas beli meja dapat gratis Itu namanya house queue Ini bukan inlay Maksudnya inlay itu bukan dimasukin Ini stiker Jadi ini cuma sablonan doang Untuk pake stiker Udah gitu kayaknya Jadi ini kayu di murahan Dan garung-garuan Murahnya berapa? Ini yang paling murah 300 ribu 300 ribu Stick yang paling mahal Jadi semua stick koleksi saya Saya masukin Di dry cabinet Apa ini? Dry cabinet Dry cabinet itu apa? Jadi dia kering Dia selalu kering Gapernah lembab Gapernah lembab Gapernah lembab Gapernah lembab Ini yang lagi ada disini yang paling mahal How much this one? 28 ribu 28 ribu USD Sekitar 350 juta Oh my god Oh my god Ini queue bekas Ini tahun 1995 Ini queue Jerry Franklin Ada labelnya ya? Ini ada sertifikatnya Yes Mohon maaf kah Fitri Ini sting Harga 350 juta Berarti Hermes Dapet 2 kalau nggak 3 Ini gimana tanggap aja? Masih ada yang beli masang kas aku Daripada stiker Oke Kok gimana kok? Gimana? Masih kalah lah Sama Hermes Maa Maa Di Amerika masih ada Ini baru satu Jadi gini Jadi stick stick yang inlaynya pake garing Nggak bisa keluar dari Amerika Karena itu udah federal offense Jadi saya masih ada beberapa stick di Amerika yang bisa koleksi Ada di tempatnya Karena ini investment For example, saya ngambil beberapa stick ini ada yang cukup murah gitu ya Karena harganya tuh naik terus Soalnya kayak misalnya Southwest Contoh, dari harga berapa? Contoh misalnya Southwest Ini sekarang Southwest itu retail Rp. 10.000 sampai Rp. 10.000 sekitar Rp. 110.000 sampai Rp. 120.000 guys Sekarang kalau kita mesen Langsung bagi roli pantin Sekarang waiting listnya Untuk sampai dipanggil 14 tahun Oh my god Cuma untuk mendapatkan Sebuah stick Yang harganya fantastis Belum dapet sticknya Baru dapet nomor antriannya Dibikinin Itu masih nunggu sekitar 1 tahun 1,5 tahun lagi Nomor antrian kita dipanggil Hey, your name is Dew Kamu sekarang udah boleh mesen 14 tahun 14 tahun Aduh Ada aja bobingi Guys, bayangin guys Baru cuma dapet antrian nomor Kita harus menunggu 14 tahun Kita bisa mendapatkan stick ini Kurang lebih 1 tahun setengah lagi guys Dan ini harganya sangat-sangat luar biasa Kitar Rp. 110.000 kurang lebih Ini baru beberapa loh Itu banyak banget Ini tutupnya nih Kayak begini doang kan This one is $7.000 What? What? Ini salah satu yang paling langka Ini $1.000 juga Ini $250.000 Guys Ini $350.000 Ini $250.000 Ini $110.000 Oh my god Ini $250.000 Ini $250.000 Ini $250.000 Ini $250.000 Barusan ditawar sama orang Qatar This one looks really nice Ya So, this one You like? You like? This one? This one? This one? This one? Or this one? Ya, for you I like that one and this one Warnanya Lakers Kobe Bryant Kuning Kuning Yellow and Purple Ininya Purple Heart Ini kayunya memang dari suaranya Purple Ini Alves Ini Golden Alves Jadi Golden and Purple Jadi yang membuat mahal itu adalah Ini memang warna kayu yang memang dari Sananya guys Aslinya Bukan di cat atau di stick rack Bukan pewarna Atau pewarna gitu ya Jadi ini Golden Alves Yang ini dari Bolivia Ya, ini namanya Purple Heart Emang kayunya Purple Cuma kalau buat orang yang kasat mata Mungkin ini lebih cakep nih ya Bill Lihat Ada Gading Ada Mother of Pearl Sama ini Silver Ini namanya Blackboard Super rare Ini saya bikin untuk saya sendiri nih Kasih ada nomornya 216 Ini kayunya Ini Purple Heart Ini kayunya sama sama ini Nah ini itu Purple Dari semuanya emang Purple Ini berapa kok? 8.000an 7.000 8.000an 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 Cepet guys Kurang lebih 100.000an Ini adalah Lihat kan Colournya Jadi yang bikin mahal itu desainnya sendiri Kayunya sendiri Enggak setiap kayu itu Banyak gitu loh Ada yang lebih langka Kayak misalnya Alves Alves yang ada warnanya kayak begini Terlangka sekali Kayak ini nih Ini kuping gajah Ini Kuping ayu mana kan? Ini Kroko Bukan ibu aja yang punya Kroko Maaf ya Kroko Kroko Kamu suka ini? Ini used to belong to a girl Ini punyanya dulu Ini punyanya Diana Minor Dia salah satu profesional pertama Cewek di Amerika Ini Q nya dia tahun 1995 Jadi Susah untuk memiliki Q Ini fancy Southwest Ini bukan Southwest Ini batangnya Batangnya ini itu Brown Sweep Ini dari tahun 1886 Masih bertahan Masih kuat gitu Ya Ini pengkuatannya Kroko Jadi ini tuh dulu house cube Ininya Jadi untuk cube yang ini Dari 1886 Dipotong dibuatin lah Jadi Southwest So this one Is what you call conversion Conversion cube Jadi ini Menurut Lori Franklin Selama dia Buka Sampai hari ini Dia cuma pernah bikin 13 cube Conversion Ini cuma ada 13 yang Mirip-mirip seperti ini Ada gak kok Stakes satu-satunya di dunia Kalau gak di Indonesia Cuma Koko yang punya Satu-satunya Ini udah gak ada lagi Ini Jadi ini Southwest bikin banyak Cuma namanya kan custom Jadi dia udah gak bikin lagi Nah kayak yang ini 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 pink ivory Pink ivory itu adalah Kayu paling langka di dunia That's called pink ivory Ini lihat Ini aja udah Udah kuning Karena ini Q lama Jadi kalau Southwest Ada dua macem Kalau yang baru Ini udah kayak ada Ada penangnya Kita bisa lihat tuh Oh ini tahun 2017 Ada tahunnya Kalau ini Ini namanya printed Belum ada Berarti ini tahun 1993 ke bawah Ya kan Nah Ini namanya inlay Ini namanya window Box cube Jadi Southwest ngeluarin box cube Dari dulu sampai hari ini Cuma ada 4 biji Di dunia Di dunia Ini salah satunya Dan ini adalah koleksi-koleksi Dari Koko Chen Dimana Koko Chen juga adalah owner Dari Mesh 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 and Exit Sebelum Bang Billy mau closing Bang Billy pengen hitung Atau Menjumlahkan Nominal Hardestick Yang di depan Matra Biar bisa Oke Kita Totalin guys 3,5 2,5 0 5,5 800 900 1 miliar 1,1 1,2 2,5 1,4 2,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 2,9 2 miliar 100 juta guys Di depan bang Billy Gokil 2 miliar 100 juta Ini cuma stick Biliar doang guys Ini Dan ini cuma beberapa Ini disini ada beberapa puluh lagi guys Ini depan bang Billy aja Ini 40 juta nih Bill Ini produk kita nih Kita 40 Kita 45 juta nih 45 juta 45 juta Oh my god Guys bayangin guys Ini Koko Chen ulang tahun aja dihadiahin sama istri tercinta adalah Guys liat Kalau yang namanya Tiffany Enko adalah berlian guys tau gua Tapi kita liat hadiah dari coffee trim Buka kok Bapak Liat ini guys Bola Tiffany Enko Gokil serba Meja biliar Meja biliar berapa hari yuk? Mahalan modifikasinya Mahalan modifikasinya Mahalan modifikasinya Modifikasinya apa aja? Ini rangkanya semua udah dimodifikasi Oh ini nih yang apa sih namanya? Nah ini kasih kartu pada Karbon Karbon Karbonnya berapa? Gak ada lah Gak enak ngomongnya Saya tau gak Ya kurang lebih kalau bikin mobil satu berapa Kan banyaknya kayak begitu kan Ini mobil Ya kalau orang ngomong modifikasi buat bikin mobil Mobil ya apa Ini orangnya sama Sekitar 100 juta ya Sekitar 100 juta Sekitar 100 juta Modifikasinya nih guys Karbon 100 juta Kalau meja biliar ini Sekitar 30 juta 30 juta Modifikasinya dong Yang mahal guys Total kurang lebih 135 juta Koko ceng Terima kasih banyak Semoga suka selalu Semoga menjadi kebahagiaan Untuk mengkoleksi Stick stick Diliar Dari Luar negeri Maupun dari Dalam negeri Oke kalau gitu Terima kasih kok Oke guys terima kasih udah nonton youtube channel dari Bilysaputra Tapi sebelumnya Bapak Bilymhoon Supaya youtube channel semakin berkembang Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share Video-video abang Upload pastinya di youtube channel Bilysaputra 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 Wadidaw Ciao